Saudara Komandan Komando Tugas bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sangat menyesalkan dengan kasus ditangkapnya Andi Arief dalam kasus narkoba. Dalam konsferensi pers yang digelar siang tadi di Melabu, Ahai membacakan sejumlah pernyataan di hadapan media. Dan berikut pernyataan tersebut, Saudara. Satu, kejadian yang menimpa Bung Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja. Apapun alasan dan jalan ceritanya. Kedua, Bung Andi Arief selaku politisi adalah kawan setia dalam perjuangan. Sosoknya berani sekalipus kontroversial. Ia berani bersuara lantang dan tidak takut dengan siapapun. Ia berdiri di atas akal sehat dan kebenaran. Tiga, apa yang menimpa Bung Andi Arief merupakan sisi pribadi kehidupan yang bersangkutan. Kita doakan semoga Bung Andi Arief kuat menjalani ini, begitu pun dengan keluarganya. Empat, merujuk keterangan kepolisian. Bung Andi Arief adalah korban. Polisi tidak menemukan barang bukti dan tidak benar ada kehadiran perempuan. Semua yang diedarkan di Medsos berasal dari sumber yang tidak diketahui. Polisi sudah memutuskan tidak ada tindakan pro-justisia. Dan Bung Andi Arief akan menjalani rehabilitasi. Lima, tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat, Bung Hinca Pancaitan, karena sejak 1 Maret 2019, tugas harian Partai Demokrat dilakukan oleh Sekjen. Kebijakan dan tindakan partai lebih lanjut berkaitan dengan masalah Bung Andi Arief sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Enam, kami akan selalu mendukung, saya ulangi, kami akan selalu mendukung negara dalam berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk generasi dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tujuh, dan terakhir, kepada seluruh kader Partai Demokrat, dimanapun berada, saya menyuruhkan untuk tetap semangat dan meneruskan perjuangan kita. Semoga ujian demi ujian yang sedang Partai Demokrat hadapi bisa kita lalui dengan baik dan tentunya membuat kita lebih tangguh. dan semoga kita bisa memetik segala hikmah dan pelajaran berharga hari ini untuk kesuksesan kita di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.